Intro Satuan Polres Kota Celegon mengamankan seorang berinisial D berumur 26 tahun yang diduga telah menghabisi ayah kandungnya, B, usia 56 tahun di gubuk bekas pembakaran Bata Jalan Cikrut, Pelurahan, Karangasem, Kecamatan Ceweber, Kota Celegon selasa 19 Mei 2020. Sebelumnya, warga Karangasem, Kecamatan Ceweber, Kota Celegon dihubungkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan anak terhadap ayahnya. Korban ditemukan tewas berumuran darah di sebuah kamar dalam gubuk bekas pembakaran Bata dengan leher nyaris putus. Kasat Reskim Polres Kota Celegon, AKP Mariadi, menyatakan pihaknya masih terus mendalami kasus pembunuhan sadis tersebut. Ada pun pelaku pembunuhan yang diduga anak kandung B berinisial D yang baru sebulan tinggal bersama korban. Mariadi menyebut saat ini tersangka telah diamankan dan menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapores Celegon. Awal dari peristiwa tragis itu hanya dipuci oleh perusahaan supere, korban hanya melarang anaknya untuk tidak keluar malam. Dari situ terjadi cekcok mulut antara anak dan ayahnya, hingga pertengkaran ayah dan anak ini mengakibatkan ayahnya terbunuh sekitar jam 5 pagi. Tersangka memukul korban menggunakan palu dan menggoroknya menggunakan golok. Mariadi mengatakan tersangka bakal dijelat pasal 33 KWP dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Kontributor Lantai News TV melaporkan dari Celegon, Banten. Terima kasih telah menonton!